Kira-kira wajar nggak seorang ajudan jenderal memiliki uang ratusan juta di rekeningnya? Iya, sejak awal kan kita bilang itu sangat tidak wajar ya. Di awal-awal kita tahu rekening adalah ketika dari pihak keluarga mengatakan bahwa ada penarikan dana tiga hari setelah meninggal almarhum yaitu 200 juta. Itu saja kan sudah ada dua kejanggalan ya. Satu, jumlah rekeningnya. Yang kedua, sudah meninggal kok ditarik. Sementara pihak keluarga justru malah komplain melalui pengacaranya. Jadi ini kan ada hal yang tidak beres lah. Itu intinya. Nanti kita lihat, waktu itu sudah bilang kan kita sudah menyampaikan harusnya waktu itu malah kita menyampaikan seluruh rekening ajudan buka saja gitu kan. Karena keterkaitan. Sepertinya seperti itu ya. Harus kita mulai bahwa kalaupun memang awalnya ada pembunuhan atau pembunuhan berencana bukan berarti hanya berkaitan dengan hal itu. Tetapi kita harus dimulai bahwa rekeningnya di mana. Nah, bagaimana pola rekeningnya. Di mana posisi ini, posisi itu. Dengan CCTV tidak ada, bisa juga dengan pelacakan-pelacakan yang lain termasuk juga berkaitan dengan rekening ini. Bu Yenti, tapi sudah diklarifikasi oleh Ferdi Sambu kalau rekening itu memang dibuatkan atas nama ajudan-ajudan lalu dimasukkan uang saldo beberapa ratus juta untuk kebutuhan rumah tangga baik itu di Jakarta ataupun di Magelang untuk ajudan lain selain Yosua. Menurut Anda ini wajar nggak? Ya, bukan hanya sekadar wajar ya. Itu kan juga menyalahi aturan. Jadi boleh dikatakan semacam nomine kan. Rekeningnya rekening almarhum Yosua dan ajudan yang lain. Tetapi ternyata milik orang lain. Terus bagaimana kalau penikah hukum saja, polisi saja mengajari seperti itu. Bukan begini, dari sejak 2002 ya ada TPPU dan 2004 ada perkara pertama TPPU Indonesia. Rata-rata memang mutusnya seperti itu. Para pelaku-pelaku kejahatan itu melakukan pencucian uangnya antara lain membuat rekening-rekening penampungan. Ini pada umumnya pada orang-orang yang relasi kuasanya rendah. Lebih rendah dari yang bersangkutan. Dibikin rekening-rekening untuk menampung dan mengeluarkan sekaligus yang menggunakan itu. Nah ini kan hal yang sangat berbahaya dan apalagi kalau nanti betul itu dilakukan justru oleh para penegah hukum di mana para penegah hukum tahu sekali modus itu sering dilakukan. Kok malah ikut-ikut ya itu di apa ya, ya tragis sekali gitu ya. Karena memang modusnya seperti itu. Dalam beberapa kasus itu misalnya pengusaha atau pejabat lah ya, itu merekrut membuat perusahaan-perusahaan cangkang gitu ya. Kemudian dia perusahaan-perusahaan ilegal, kemudian dia merekrut planning service dan sebagainya. Justru mereka yang rekeningnya didaptarkan ke bank. Nah oleh karenanya ini juga OJK, ini juga harus mau waspada terharap ini kalau orang-orang tertentu punya rekening dan tidak jelas latar belakangnya. Nah ini jadi tidak bisa kita hanya polisi saja ya atau penegah hukum saja atau kita bicara. Tetapi pihak bank sendiri, know your customers-nya bagaimana melihat nasabahnya ini siapa sih? Keuang masuk-keluarnya tidak sesuai dengan profilnya itu. Itulah kenapa kita waktu itu masuk kepada International Anti-Money Laundering Legal Regime 2002 ya. Maka ini yang harus diwaspadai, ternyata demikianlah para pelaku kejahatan keuangan ya. Apalagi ini berkaitan dengan narkotika atau pertambangan, illegal logging, kejahatan lingkungan ditampung. Itu kan korbannya bukan saja negara dalam artian uang ya. Tetapi juga ini ada perusahaan-perusahaan lingkungan hidup. Itu yang benar-benar, kali ini harus ditelusuri dan dituntaskan. Ya walaupun Ferdi Sambo sudah mengatakan, dia sudah mengklarifikasi kalau itu memang uang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Itu adalah uang secara pribadi. Namun kalau kita melihat di pangkatnya sebagai seorang inspektur mantan Irjen yang dengan gaji pokok 5 juta rupiah, kalau ditambahkan dengan tunjangan kinerja 29 juta rupiah, sekitar 30 juta rupiah lebih, memungkinkan tidak punya uang 200 juta rupiah yang dipercayakan kepada satu orang ajudan untuk kebutuhan rumah tangga kira-kira? Nah justru itu kan memang pencucian uang itu titik tolak masuknya itu adalah kata kuncinya ya, transaksi mencurigakan. Ya ada transaksi mencurigakan. Transaksi dalam TPPU itu tidak harus jual-beli, tidak harus melalui rekening. Ada pergerakan uang hasil kejahatan yang sudah dikumpulkan itu namanya TPPU. Jadi transaksi mencurigakan menjadi kata kunci, yang kedua adalah follow the money. Nah sekarang follow the money. Follow the money itu tidak harus ke uangnya di mana. Sekarang dibuka semua rekening korannya, sejak awal kita bilang minimal 2 tahun kebelakang para ajudan itu dibuka rekening korannya. Tidak mungkin bank tidak punya. Nah ini juga permasalahan. Perbankan itu harusnya kan tahu. Yang namanya TPPU itu adalah ada Noreal Customers itu ada di PPATK yang menentukan dulu mau membahas mau bagaimana pola kejahatan itu, bagaimana pola transaksi dan kemudian jumlahnya. Nah kita sudah menentukan jumlahnya 500 juta atau lebih meskipun itu dari hasil sah itu juga harus dilaporkan ke PPATK oleh bank. Apalagi kalau itu mencurigakan berapapun tidak harus 500 juta itu harus dilaporkan. Nah sekarang kewajiban pelaporan ini ya, report obligation dari para bank itu kepada PPATK itu nampaknya memang sangat tidak patuh. Nah ini bagaimana kalau bank-bank ini mudah sekali ya, bank-bank ini mudah sekali menerima tanpa melaporkan bahwa tanpa menganalisis. Nah bias kan bank itu tinggal melihat ini kok ada hal-hal yang tidak cocok dengan profilenya. Kemudian bank itu, justru itu bank itu langsung kirim kepada PPATK, PPAT yang menganalisis gitu ya. Maka kan ini kan kalau nggak salah di dalam media disebutkan sejak Agustus sudah ada penutupan atau penundaan sementara transaksi. Kok Agustus ya? Dan 5 hari? Itu maksudnya bagaimana? Saya juga nggak gitu ngerti. Yang disampaikan oleh BNI cabang tertentu itu mengatakan bahwa sudah di blokir sementara atau ditunda transaksi sementara 5 hari. Di Agustus ini kita sudah bicara di akhir November gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Apa hasilnya gitu? Baik. Harus seperti apa mungkin Bu Yenti ke depannya bagaimana pengawasan terhadap keuangan para pejabat termasuk pejabat Polri? Kalau kita ingat saya juga cari sendiri secara pribadi, Ferdi Sambo seorang mantan Irjen, Inspektur Jenderal, tidak ada laporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK selama ini? Ya itu juga kepatuhan ini ya makanya kasus ini adalah tidak bisa hanya ke Polri saja tetapi juga penting keterlibatan dari Presiden ya melihat ini semua bahwa bawahan-bawahan Presiden ya pembantu-pembantu Presiden pun ada di awal-awal yang tidak patuh LHKPN ya termasuk pejabat Polri. Ya ini ya jangan dibiarkan karena LHKPN pun tidak dituntaskan. Kalaupun ada hal yang mencurigakan dari LHKPN tidak punya mekanisme apapun jadi juga sama aja seperti macan ombong juga. Nah ini bahaya sekali kalau untuk menampung hasil kejahatan. Oke Bu Yenti kami sudah mendapatkan poin yang Anda maksud.